Wiljan Pluim, pemain asing sekaligus kapten PSM Makassar, menjadi pusat perhatian di sepak bola Indonesia saat ini. Pluim sendiri sudah mangkir dan absen lama memperkuat tim berjuluk pasukan ramang ini, sejak laga terakhir melawan PSS Sleman pada awal September lalu. Pemain asal Belanda itu saat ini berada dalam situasi yang sulit dan muncul rumor yang menyebutkan bahwa ia akan meninggalkan PSM Makassar. Sang pemain baru-baru ini tertangkap kamera sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Senin sore, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Foto Wiljan Pluim di Bandara diposting oleh salah satu akun Instagram PSM garis bawah airport garis bawah zone. Di unggahan tersebut, disertakan tulisan, Safe Flight Teta, bawa pulang 3 poin untuk kebanggaan, tulisnya. Dalam foto itu juga terlihat Pluim bersama satu orang lain membawa barang bawaan yang cukup banyak. Bahkan sampai 3 koper yang terlihat. Ini pun menjadi suatu pertanda buruk dan membuka peluang bahwa pemain ini kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ke kota Makassar dan berpeluang hengkang.